AKBP Yohanes Kindangen dianugerahi nama adat Nedin Bulumalamoy setibanya di gerbang Mapolres Sorongkota AKBP Yohanes Kindangen yang menggantikan AKBP Ari Nyoto Setiawan sebagai Kapolres Sorongkota disambut tarian adat Papua Sukumoy Dalam prosesi penyambutan tersebut AKBP Yohanes Kindangen dianugerahi nama adat Nedin Bulumalamoy yang artinya dalam bahasa Moe adalah sang penengah Masyarakat suku Moe di kota Sorong percaya bahwa di bawah kepemimpinan Kapolres saat ini segala masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat kota Sorong pasti dapat diselesaikan dengan baik dan bijak Sebelum memasuki halaman Mapolres Sorongkota AKBP Yohanes Kindangen menginjakan kaki di atas piring adat dan selanjutnya perwira berpangkat melati dua ini mendapat pengalungan kain adat Moe dari Maluai Biro Peradilan Adat Suku Moe Orgenes Ulim Tradisi penyambutan secara adat oleh kepala suku Moe yang diwakili Maluai Biro Peradilan Adat Suku Moe Bapak Orgenes Ulim Tradisi ini melambangkan bahwa Kapolres Sorongkota dan Ibu telah diterima dengan gembira oleh semua suku adat yang ada di kota Sorong tercinta ini Sementara AKBP Ari Nyoto Setiawan selanjutnya dipromosikan sebagai Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Papua Barat atau Wadansat Sebagai pejabat Kapolres Sorongkota yang baru akan melanjutkan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pejabat yang lama Saat ini Polres Sorongkota sedang menangani kasus pertikaian antar dua kelompok warga dan pembakaran tempat hiburan malam double O Penanganannya akan terus berlanjut, kata Johannes Kindangen Selain itu Johannes Kindangen juga menjelaskan bahwa ia akan memberantas premanisme yang berada di kota Sorong Karena kota Sorong adalah kota yang ramai dan kota yang beraktifitas 2x24 jam Terima kasih Terima kasih Sudah kami panggil dan penanganan jawabnya untuk kasus yang saat ini sudah ditangani oleh preskrim dan penanganan itu langsung dari Kota Sorongkota dan Bapakapola Papua Barat Untuk tersangka saat ini dari hasil jumlah ada 17 12 tersangka dan mungkin yang lain sudah berkembang Untuk update kan nanti saya sampaikan kepada rekat DPUO DPUO satunya ada 3 orang Mungkin nanti kita informasikan DPUO capat-capat Dan DPUO itu kan harus dikeluarkan oleh sekitar reskrim Ada prosesnya, proses pendidikan itu ada langkah-langkahnya Pemanggilan atau masih juga pencarian dengan keluarganya Untuk ada beberapa pasal yang diterapkan oleh reskrim Itu 170 340 Dan 118 Apasal Apasal Terima kasih Terima kasih Untuk kasus yang sangat menonjol Menjadi target bagi saya Saya akan memberantas Premanisme di wilayah Sorongkota Ya Itu saja saat ini Karena maraknya saat ini Dengan situasi di Sorongkota Sorongkota ini merupakan Wilayah yang ramai Jadi sudah merupakan Wilayah 1x24 jam Sudah kota rame Jadi Saya akan mengendalikan Untuk Termasuk Kejahatan-kejahatan Yang Saat ini Sudah merah Nanti kami akan cek Untuk itu Karena saya baru masuk Dari kota Sorong, Papua Barat Taufan Yusuf mengabarkan